Otak dari empat kurir sekaligus pengedar narkotika jenis sabu dan ganja di Kota Mataram adalah Saiful Bahri berusia 43 tahun asal Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Pelaku merupakan residivis 4 kali dan terakhir diamankan pada tahun 2018 lalu dengan kasus yang sama Dari hasil penyelidikan, keempat pelaku diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai sebesar 44,4 juta rupiah dan ganja seberat 5 kg serta sabu seberat 13,74 gram Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Jimmy Sucipta, reporter dari Tribun Lombok Silahkan laporannya Rekan Jimmy Baik, terima kasih Rima Apa yang dikatakan Rima sangat benar sekali bahwa terdapat residivis beserta 3 rekan lainnya yang sudah ditangkap oleh pihak Poresta Mataram Khususnya di jajaran Satres Narkoba Poresta Mataram Dan pada penyampaiannya, keempat tersangkat atau terduga tersebut sudah mengakui di hadapan para awam media Khususnya di Tribun Lombok beserta juga dengan Kapolda NTB, Irjenpol Joko Purwanto Yang pertama adalah SB, pria berusia 43 tahun yang beralamat di Kecamatan Selaparang Pertama Tara mengaku dirinya sudah bercerai dengan sang istri ilam Dan tidak memiliki seorang anak Atas dasar tersebut, dia juga sudah pernah mencicipi sel tahanan selama 4 kali Dan alasan ditangkapnya SB juga masih sama karena urusan narkotika Dan di hadapan kami, SB mengaku bahwa ia nekat menjual kembali karena ingin memiliki sesuatu Dan selain itu, SB memang diketahui sudah cukup lama menggauli istilahnya pekerjaan ini Lalu di lokasi dan waktu yang bersamaan, dirinya turut diamankan bersama dengan SH SH mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai linmas dan sudah berusia 58 tahun Dan pada pengakuan SH, dirinya mencicipi narkotika akibat tidak memiliki keluarga Ataupun tidak memiliki anak, tidak memiliki istri maupun keluarga lainnya Dan selain SH, di TKP yang kedua maupun yang ketiga Karena saat penangkapan oleh sadres narkoba Polesta Mataram Terdapat 3 TKP, yakni terdapat seorang pria inisial SR berusia 52 tahun Yang juga menjadi pengguna narkotika aktif selama 3 tahun belakangan SR diketahui menjadi penikmat narkotika selama 3 tahun belakangan Akibat dari kesepian juga Karena dirinya selain kesepian, juga menikmati sensasi apa yang didapatkan dari konsumsi ganja Dan SR pun mengaku bahwa dirinya tidak pernah mencicipi yang namanya narkotika berjenis sabu Lalu yang terakhir, terdapat juga pria yang berinisial SBR SBR ini diketahui mencicipi atau ikut menjualkan narkotika Karena ingin melanjutkan usaha dari sang kakaknya Bahwa SBR memiliki sebuah kios yang dimana tidak ia lanjutkan Namun memilih untuk menjualkan narkotika yang dimana sebelumnya sudah digiati oleh kakaknya Dan untuk alasan tersebut, keempat tersangka kini dijerat dengan pasal 112, 111, dan 114 Tentang pasal narkotika dengan ancaman hukuman penjara sumur hidup Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya